Zombie Apocalypse Dalam membudidayakan burung walit Banyak hal yang perlu anda ketahui jika ingin membuat rumah burung walit Kesalahan desain dalam budidaya walit bisa membuat pemilik galau apabila desain membuat rumah burung walit salah Banyak hal yang harus anda ketahui ketika ingin membuat rumah burung walit diantaranya yaitu Yang pertama, ukuran lubang masuk burung Yang kedua, tata ruang di dalam rumah burung walit Yang ketiga, lubang antar lantai rumah burung walit Yang keempat, formasi pepan sirip rumah burung walit Dan yang kelima, jarak antar lantai rumah burung walit Dan masih banyak lagi yang akan saya bagikan kepada anda pada video-video berikutnya Jadi jangan lupa berlangganan channel ini untuk mendapatkan video terbaru mengenai budidaya walit Pada video kali ini saya akan menjelaskan jarak ideal ventilasi rumah burung walit Fungsi dari ventilasi rumah burung walit ini adalah agar suhu di dalam ruangan rumah burung walit bisa tetap pingin dan kelembaban bisa terjaga Ventilasi rumah burung walit biasa yang terbuat dari pipa dengan ukuran diameter 2 inci setengah dan ukuran diameter 3 inci Selain menggunakan pipa, ada juga petani walit menggunakan papan yang dibentuk kotak Jarak ideal yang tepat pada rumah burung walit adalah jarak 1 meter dari kiri dan kanan Kekurangan menggunakan ventilasi pipa Menggunakan ventilasi pipa memiliki kekurangan yaitu seringnya masuk burung gereja bersarang Sarang burung gereja bisa membuat ventilasi tersumbat Cara mengatasinya yaitu dengan cara memasang tutup pipa Tutup pipa banyak diperjual dibalikan di peralatan walit dengan harga yang cukup murah saja Sekian tips dan informasi mengenai jarak antar ventilasi Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi budidaya walit berikutnya Jika ada pertanyaan mengenai budidaya walit silahkan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!